Dan kali ini kita akan membahas sebuah drone ya, ada sebuah drone GPS Sekarang kita akan lihat dulu isinya bagaimana Ini remote-nya ya, ini remote-nya modelnya kayak gini, masih kayak model L58 Drone-nya sebelum dibuka kayak gini Kita pertama tes dulu optical flow ya Ini cara mendapatkan optical flow-nya Kita lihat nih ya, optical flow-nya aktif atau enggak? Ini kita ganggu nih Tes mode GPS-nya ya Lihat sini Tes mode GPS-nya ya Ini goreng sedikit biasa ya Tapi kita ganggu sedikit mode GPS-nya Terima kasih telah menonton! Oke halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ED Espresso Dan kali ini kita akan membahas sebuah drone ya, ada sebuah drone GPS ya, ini harganya murah ya, hanya 800 ribuan Tapi belum ongkir ya, berapa ongkirnya dan bagaimana drone-nya kita akan bahas hari ini, kita akan review, kita akan tes terbang drone ini Oke, sebelum ke drone-nya, kita ke lokasinya dulu ya, kita sekarang berada di menara Gentala Arasi Ini dia ikonnya Jambi ya, ini di dalam sini ada museumnya, di dalam menara ini ada museumnya, ini ada menara ke atas sana, nanti saya akan videokan menaranya Ya, gak kelihatan dari sini ya, oke di dalam sini ada lift, bisa naik ke atas sana Dan di sini ada Jambi Amphitheater Ya, jadi kalau ada acara, acara kebudayaan biasanya di sini Oke, drone yang kita dapatkan ini yang versitasnya ya Oke, bagaimana isinya dan kelengkapannya, kita akan bahas ya Dan ini saya beli kemarin di Banggood Sekarang kita akan lihat isinya bagaimana ya Sekarang kita akan lihat dulu isinya bagaimana Alias unboxing ya, oke Yang kita dapatkan di sini Ada kabel charge Ada dua piece, buku manual aplikasi dan buku manual drone Dan baling-baling cadangan dua piece dan obeng Baterainya dua piece Ini kualitasnya atau maksim apa Mah-nya 1200 mAh Oke, sekarang kita bahas remote-nya dulu ya Ini remote-nya ya Jadi remote-nya modelnya kayak gini Masih kayak model L58 Dengan DJI Mavic masih mirip ya Mavic lama ya, tapi kalau Mavic baru gak mirip lagi Tempat Android-nya di bawah sini Oke, tempat Android-nya Ini antena dijamin palsu Ini gak ada isinya apa-apa Kosong ya, antenanya kosong Jadi ini ditaruh gini aja gak apa-apa Oke, selanjutnya kita lihat di sini Yang gambar timbangan ini Ini kalibrasi gyro Untuk menyimbangkan drone Untuk semua drone harus kalibrasi gyro Di sini untuk mencari GPS Yang ini ya Untuk mencari GPS Jadi kita tekan ini Kalau kita cari GPS Nanti kita akan praktekkan Di sini return to home Di sini headless mode Oke Di sini take off dan landing otomatis Di sini untuk mengubah mode Headless mode Mode GPS Atau mode optical flow Oke Di belakangnya masih ada Tombol Di sini ada tombol speed 1, 2, 3 Kalau gak salah biasanya ya Di sini yang ini Saya gak tau tombol apa Ini gambar bulat gini Orbit atau yang lain Nanti kita coba Ini kamera Ambil foto Dan ini take video Kalau mau pasti Take foto dan videonya Di aplikasi ya Kalau mau pastinya Oke Setelah remote Baterai ini menggunakan A3 ya A2 ya A2 3 piece Oke Setelah remote Sekarang kita akan bahas Drone nya bagaimana ya Oke Yang mana kita akan bahas Drone nya Sekarang kita udah di atas nih ya Di atas sungai itu Sungai Batanghari Di tengah sana tuh Ada jembatannya ya Nanti kapan-kapan kita kesana Ke tengah jembatan sana Oke Sekarang kita bahas Drone nya ya Setelah tadi kita bahas Remote nya Drone nya aja ya Drone nya sebelum dibuka Kayak gini Tuh ya Sebelum dibuka Kayak gini Setelah dibuka Kita lihat ya Buka nya gimana sih Kencang ya Padat Padat Buka nya padat Oke Jadi kokoh dia Bukanya depan dulu ya Buka depan dulu Baru bisa dibuka belakangnya Kalau buka belakang dulu Gak bisa dia nyangkut disini Di kaki ya Oke 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 Jadi ini dia drone nya Drone Night Devil N jadi kita lihat dulu drone ya Bagaimana sih dronenya Oke sekarang kita lihat dulu dronenya buat kualitinya ya buat kualitinya bagus tebel dengan izin e520s enggak kalah bagusnya ya politinya untuk cat full ya dari atas ini full Dove kaki-kakinya sampai ke bawah sini di cat full warna Dove ya di atas ini tombol on off nya disini ada lampu indikator atas lampu indikator belakang bawah di sini di kaki depan enggak ada lagi lampu indikatornya ini udah enggak ada lampu indikator lagi dan yang ada lampu indikator di depan sini ini ya lampu indikatornya di depan sini Oke selanjutnya kita ke baling-baling baling-baling modelnya gini baling-balingnya agak besar ya model lipat kayak gini baling-balingnya bagus ya tapi kalau kreis jangan sering kreis kalau kreis disini sering rusak hilang ininya atau patah disini kalau baling-baling lipat kayak gini ya dinamonya ini kayaknya make dinamo 820 kalau nggak salah ya kalau nggak salah sih ya di dalam sini disini pakai gear belum brushless ya jadi kalau suasana angin kencang kayak gini di pinggir sungai ini belum bisa diterbangi ya kemungkinan angin kencang ini belum bisa diterbangi kalau di pinggir sungai atau di pinggir pantai kemungkinan bisa dinamonya yang rusak Oke selanjutnya kita ke bawahnya disini kameranya yang katanya fotonya bisa 6k videonya 1080p ini nanti kita akan buktikan foto 6k resolusi 6k dan videonya bisa 1080p kita akan coba nanti ya dan di bawah sini ini ada dua antena beda dengan drone biasa ini biasanya satu pemancar ke drone ke remote transmitter satu pemancar ke Android ini dua ya biasanya sih ya dan di bawah sini ada kaki landingnya yang agak pendek kalau ditaruh di tanah pun ini tetap kena ininya ya ini kurang panjang sih kalau menurut saya oke dan satu lagi di bawah sini ada optical flow nya ya ini sangat berfungsi kalau kita main rendah tanpa GPS main indoor bisa kita pakai optical flownya ini berfungsi maksudnya kita tes pada saat kita tes terbang indoor kemarin Oke selanjutnya kita akan tes terbang ya jangan kemana tetap di channel ini kita akan tes terbang tapi bukan di sini ya kita akan tes terbang di lapangan Oke lanjut kita tes terbang Oke langsung kita kita rekam ya disini langsung kita mainkan kita belum berani di atas sungai karena ini drone masih beraset ya jadi belum bisa main di atas sungai pertama langsung kita masukkan remote baterai ya oke udah rata gini udah bisa oke kita pertama kalau main drone GPS dronenya dulu kita hidupkan ya dronenya dulu kita hidupkan baru nanti kita ke aplikasinya jadi dia kan harus nunggu ini ya harus tunggu GPS lama ya jadi kita harus hidupkan dulu dronenya kita taruh di tempat datar ya taruh di tempat datar hidupkan drone Oke udah hidup ya ternyata nggak kelihatan lalu hidupkan remote Oke kita kalibrasinya yang ini ya kalibrasi yang ini itu kalibrasi giro ya itu kalibrasi giro ini sudah bisa langsung di start nih Nah tapi jangan lupa Hai jangan lupa kita kalibrasi kompas di sini ya kalibrasi kompas kita putar sampai ada suara oke ada suara titik tak turunin kepalanya kebawah kita putar lagi oke ada suara tit kita tunggu aja Oke kita tunggu itu mencari GPS cara lihat GPS nya dapat atau enggaknya lewat handphone ya sekarang kita langsung sambungkan ke handphone kita pertama masuk ke Wifi udah masuk ke Wifi ada HF GPS nya tersambung HF GPS lalu kita masuk ke aplikasinya dia aplikasinya pakai yang ini ya aplikasi pakai HF GPS terlihat sinyal udah ada 18 ya sinyal udah ada 18 disini Oke siap eh kalau bisa pakai perekam layar ya karena kadang aplikasinya sering keluar ya kita pertama tes dulu optical flow ya ini cara mindahkan optical flow nya kita lihat dulu optical flow nya kita start Oke Bismillahirrahmanirrahim kita take off kita lihat ya optical flow nya aktif atau enggak ini kita ganggu nih nah ada yang ngikutin kan nah itu itu tandanya optical flow ya ya kita ganggu ya Hai itu ya itu optical flow di bawah Oke Oke sekarang kita masuk ke mode GPS nya ya sekarang kita pindah ke mode GPS GPS sudah 18 disini sudah 18 kita cek dulu ya mode GPS ya oke kita lihatnya mode GPS ya Nah itu dia tandanya mode GPS dia stay disitu ya dia stay disini dia goyang-goyang pun itu karena angin aja tapi dia stay disini tetap ya ini angin kencang nih kita pakai speed2 oke speed2 kita lihatnya liatnya liatnya tuh angin disitu ya ini lumayan agak kencang kita main ya tapi drone nya masih disitu cuman dia goyang-goyang sedikit aja oke kita lihat lagi tes mode GPS nya ya lihat sini tetes mode GPS nya ya ini goyang sedikit biasa ya tapi kita ganggu sedikit mode GPS nya oke itu dia udah aktif mode GPS nya ya kita geser nah itu udah aktif mode GPS nya ya tapi ini angin kencang banget nih tapi masih bisa di lawan angin tapi jangan digeser gini ya itu bahaya bisa drone nya bisa crash ini kita tarik lagi ya kita tarik aja ya oke dia balik ke tempat semula kan nah tidak mode GPS ya kita majuin oke dia balik ya oke sekarang kita lihat dulu speednya ya sebelum kita tes retun to home kita lihat dulu speednya ini speed 1 speed hanya ada 2 ya speed hanya ada 2 kita terbang dulu disini oke ini speed 1 ya ini speed 1 oke pelan ya speed 1 ya pelan banget ya ini speed 1 ini speed 1 pelan ya ini belum rekam kita ya oke ini speed 1 masih speed 1 kita lihat speednya dulu ya jadi kita harus pelajarin dulu drone oke ini speed 1 nya tapi drone GPS gak boleh terlalu main terlalu ekstrim ya jadi beloknya pelan-pelan gini kita belokin baru jalan gak boleh terlalu langsung belok berhenti langsung belok gak boleh ya dia bisa crash oke sekarang kita ke speed 2 speed 2 kurang lebih speed 2 ya cuman agak kencang sedikit aja oke speed 2 nya gini oke speed 2 dia ngunci ya cuman dia agak goyang-goyang sedikit karena ini dronenya belum brushless ya jadi dinamo nya masih agak pelan oke speednya agak pelan ya enggak terlalu kencang oke ini dia oke ini speed 2 ya kita pakai speed 2 oke oke ini dia dronenya simpang kan nah oke sekarang kita tes kita mundur sedikit kita tes foto foto oke kita foto kesini foto oke dari deket foto oke selanjutnya kita tes video ya tapi kan video mau tes terbang tinggi tuh video kan kita mau tes terbang tinggi mau agak jauh kita tes dulu return to home nya ya tadi terbangnya disini kan kita tes dulu return to home nya gimana ini tombolnya ya return to home ya sebelum kita terbang tinggi semua drone harus kita tes dulu oke kita jauhkan dulu kesana tenaganya agak kurang ya enggak terlalu ngebut ya oke kita tes tombol return to home oh tekan lama ya tekan lama ya oke oke liat return to home dia naik dulu ke atas drone nya oke dia mundur ngebut banget mundurnya oke ini dia di atas di atas ini di atas motor kita lihat gimana kalau mau enggak terlalu apa takut crash di bawah kita stop aja return to home nya oke disini ya kita batalin return to home nya oke udah kita batalin ya nah itu dia bahayanya jadi return to home kalau bisa kita tangkap aja ya ini dia bahaya kalau ada rumput kalau ada apa dia langsung ini bahaya ya oke 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 angin kencang enggak apa-apa kita terbangin lagi baterai 47% oke oke 3 2 1 ini dia videonya bisa 2 2 3 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu suara drone tandanya sudah mau drop ya nah itu oke untuk hasil video dan rekaman foto nanti kita lihat pada saat di rumah nanti ya baru ketahuan disini belum kita cek ini kita tunggu sampai dia drop gimana dia kalau drop ya turun sendiri atau return to home kita akan lihat sampai dia drop tuh suaranya sudah kedip-kedip tuh-tut gitu ya oke kita mainin biar lebih cepat habis baterainya tuh di lampu kayak kedip-kedip gitu coba di zoom nah itu kelihatan nah itu kayak kedip-kedip gitu nah itu kan ada lampu biru bawahnya nah itu tandanya drop dan juga di remote ada suara tutut-tutut dan disini 30% ya 30% di aplikasi oke jadi kalau saran saya saran saya nih ya kalau udah bunyi gini jangan ditunggu sampai habis karena dia gak tau deh nanti daratnya dimana ya lebih baik kita balikin aja kita balikin aja kita balikin saya landing di tangan lebih aman ya landing di tangan aja oke oke jadi itu tadi review atau juga unboxing dan juga tes terbang drone naik devil yang harga 800 ribuan ya ini murah banget di banggood ya tapi itu belum termasuk ongkir ongkirnya berapa ongkirnya ini kemarin saya kena hampir 300 ribu di banggood ya dan juga tambah 1 baterai jadi ini total jadi 1 juta 200 kalau gak salah ya itu totalnya ya belum lagi yang cengkuk naik lainnya lagi pokoknya ini drone bisa-bisa nyampe ke Indonesia bisa 1,2 atau 1,3 oke sekian review hari ini dan juga tes terbang hari ini untuk drone naik devil yang saya bilang kalau kualitasnya bagus terbangnya bagus cuman kalah di aplikasinya tapi biasalah kalau di aplikasi ya karena drone masih harga 1 jutaan oke memang review kali ini manfaat untuk anda semuanya jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agak lupanya bisa membuatkan video-video terbaru untuk anda semuanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati